suatu ketika ada satu orang anaknya itu meninggal dunia di pondok berjanji, semua anak pun tidak boleh saya pondokkan, ini kejadian lu agar anda bisa bertemu dengan anak nanti apa yang harus anda lakukan anda tetap dalam keimanan akidah yang Allah ridhoi akidah Islam maka jaga iman anda jaga akhlak anda makanya jangan sampai orang putus asa dengan ini semua, ada orang karena meninggal dunia jadi berubah melakukan kemaksiatan dan sebagainya kemudian jika masih punya adik-adik dan seterusnya maka anda didik adik-adiknya dengan benar, lalu anda bayangkan seolah anda mendidik anak-anak itu berarti anda tetap sambung sehingga diam-diam anda berterima kasih ya Allah energi untuk mendidik dia, aku arahkan kepada adiknya aku akan didik dengan benar dan sebagainya anda terus sambungkan adik-adiknya kepada Allah dan Rasulnya nah anda akan yusul nanti ya ini kalau memang enak kemudian jangan meyakini sebab kematian itu karena apa gara-gara anaknya ngaji di sana meninggal adiknya gak boleh ngaji di sana suatu ketika ada satu orang anaknya itu meninggal dunia di pondok berjanji semua anakku tidak boleh saya pondokkan ini kejadian loh dia sudah gak menganggap sebuah kenekmatan meninggal di pondok sakit tak tohnya dia muarah muarahnya kepada Allah memang sakitnya sakit beneran akhirnya berjanji tidak akan memasukkan anaknya ke pondok berarti dia dia tidak terima dengan Allah berlakukan belum menganggap itu sebuah kenekmatan memang sedih tapi tidak boleh berarti dia gak akan sambung dong anaknya gak akan didiri lagi dengan benar gara-gara marah dengan tempat yang baik seperti itu bahkan ada lagi yang anaknya kecelakaan gara-gara di pondok sudah berjanji gak mau dipondokkan lagi kenapa sial kalau dipondokin buktinya anak saya mati istaghfirullah ada orang jalan-jalan dipikir jalan ditabrak juga ada bahkan disini juga pernah ada satu anak yang masya Allah keluarganya baik-baik anak yang meninggal disini markir disitu mati mulia ada subhanallah orang tuanya orang tua yang nerima dan sebagainya karena keluarga alim keluarga orang orang soleh itu itu insya Allah ya jangan khawatir ibu adalah mulia doakan mulia doakan semua ini doakan orang lain doakan kalau ibu melihat anak-anak kecil doakan semua kepanjang umur itu menunjukkan bahwasannya ibu rela ada anak kecil doakan kepanjang umur ada orang mendidik anaknya anda bantu maka disaat seperti itulah anda seolah-olah mendidik anak anda sendiri dan insya Allah anda akan berkumpul dengan anak-anak anda yang anda cintai di surga nanti sahabat Al-Bajah TV setelah menyaksikan video ini jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad salu ala Nabi Muhammad Allahumma sali alaih wa ala alihi wa sahbihi selamat menikmati